Manusia selalu mengharapkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta kepuasan dalam hidupnya. Manusia berusaha keras mencari kekayaan, mengejar prestasi dan jabatan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehingga memperoleh kebahagiaan. Banyak dijumpai manusia setelah mendapatkan kekayaan dan jabatan, kemudian timbul ketidaktenangan, kegelisahan, kelelahan serta kekalutan batin. Secara singkat mereka tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Manusia mengatasi masalahnya dengan mencari penyelesaian persoalan di luar dirinya. Hal ini dilakukannya dengan harapan ia dapat merubah sekitarnya dan dirinya menjadi tenang dan bahagia. Akan tetapi setelah memahami dengan bijak orang akan mencari sebab timbulnya masalah. Sebenarnya ada satu sebab yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan kegelisahan yaitu pikiran sendiri. Memusatkan pikiran, memperhatikan pikiran dan menyadari pikiran inilah yang dinamakan meditasi. Mari belajar dan berlatih meditasi. Jarang manusia menengok ke dalam batinnya sendiri untuk melihat dan memahami mengapa ia tidak bahagia dan tidak sejahtera pada saat ini. Sugiyantu, Namo Buddhaya Selamat berjumpa dalam pembelajaran agama Buddha bersama saya, Ibu Kuntari. Dalam video ini kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan syarat meditasi pandangan terang. Materi ini sangat bermanfaat untuk kita supaya kita memiliki pengertian yang benar tentang meditasi pandangan terang. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian akan memahami dan kemudian mau berlatih meditasi. Sudah siap? Mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama karagata bersama-sama. Mari kita mulai. Terima kasih telah menonton! Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik kita mulai pembahasan kita tentang pengertian meditasi. Meditasi disebut juga bawanah, berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain meditasi yaitu pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi yang benar atau sama-sama di adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Meditasi yang salah atau micha samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran tersebut bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Itu adalah pengertian meditasi. Jadi ada dua, sama-sama di dan micha samadhi. Berikutnya, jenis atau macam meditasi. Meditasi terdiri dari dua macam pengembangan batin, yaitu pengembangan ketenangan batin atau samata bawana dan pengembangan pandangan terang atau disebut wipasana bawana. Kita mulai bahas dengan samata bawana. Samata bawana merupakan pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek. Tujuan samata bawana untuk memperoleh ketenangan batin. Dalam samata bawana terdapat rintangan batin atau disebut juga niwarana. Jumlah niwarana ada lima atau lima rintangan batin. Yaitu, yang pertama, nafsu indriyawi atau kamacanda. Yang kedua, kemauan jahat atau biapada. Yang ketiga, kelambanan dan kemalasan. Yang disebut hinamida. Yang keempat, keresahan dan kekhawatiran. Disebut udaca guguca. Dan yang kelima, keragu-raguan atau wici kica. Lima hal tersebut merupakan rintangan batin atau disebut juga niwarana yang akan mengalami proses pengembangan ketenangan batin atau samata bawana. Selain terdapat rintangan batin, dalam meditasi juga ada 10 gangguan atau paliboda. Paliboda ini bersifat umum. Dari 10 macam paliboda yang ada, 9 diantaranya adalah gangguan bagi meditator pemula. Dan gangguan yang terakhir, satu, adalah gangguan bagi meditator tingkat lanjut. Cara mengatasi paliboda adalah dengan membuat jadwal tersendiri untuk waktu meditasi agar lebih disiplin dalam latihan. 10 macam gangguan atau paliboda tersebut adalah Yang pertama, tempat meditasi yang bising atau tempat yang dekat dengan keramaian. Yang kedua, merasa khawatir dengan para bawahan yang bertanggung jawab dengan harta bendanya. Yang ketiga, memikirkan tentang penghasilan atau pendapatan atau keuntungan apa yang akan diperoleh. Yang keempat, ada siswa yang mengunjungi guru ketika berlatih meditasi. Yang kelima, aktivitas kesibukan sehari-hari yang belum selesai. Yang keenam, bepergian jauh sehingga tidak bisa bermeditasi. Tujuh, ada kerabat yang datang ketika melakukan meditasi. Yang elapan, sedang menderita penyakit. Kemudian sembilan, ada beban pekerjaan atau pelajaran. Dan yang kesepuluh, kesibukan dalam pencapaian kemampuan batin atau abinya. Sepuluh macam hal tersebut adalah gangguan yang bersifat umum dalam meditasi atau disebut sepuluh paliboda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan pandangan terang atau wipasana bawana. Wipasana terdiri dari dua suku kata, yaitu wii dan pasana. Wii berarti lebih dari satu atau beraneka ragam. Sedangkan pasana berarti mengamati, mengetahui, memperhatikan, atau menyadari. Wipasana berarti menyadari, mengamati, setiap timbul dan lenyapnya jasmani dan batin secara berkesenambungan. Sedangkan makna secara mendalam. Wipasana adalah melihat ke dalam diri secara jernih atau terang. Melihat setiap unsur sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah, serta menembus sehingga memahami realitas. Esensi wipasana bawana adalah melihat sesuatu apa adanya, bukan apa nampaknya. Wipasana bawana dapat dimaknai sebagai pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang merupakan kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang menyebabkan seseorang terlahir kembali. Dalam melaksanakan wipasana bawana, kekotoran batin dapat dibasmi sampai ke akarnya sehingga dapat melihat hidup ini dengan sewajarnya. Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat tidak kekal atau aneja, kemudian menderita atau duka, dan tanpa aku atau anata. Ketiga hal itu disebut tiga corak universal atau tilakana. Ada tiga jenis wipasana yang berhubungan dengan tilakana. Yang pertama, menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin selalu berubah atau mengalami ketidakkekalan. Disebut aneja wipasana. Yang kedua, menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin diliputi oleh penderitaan. Disebut duka wipasana. Yang ketiga, menembus dan menyadari sifat sejati yang tidak memiliki diri atau inti yang kekal disebut anatta wipasana. Berikutnya kita membahas tentang syarat-syarat meditasi pandangan terang. Apa syarat-syaratnya? Sebelum melakukan meditasi, perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan jasmani. Seorang meditator harus menjaga kesehatan fisiknya sebelum dan selama meditasi. Sakit jasmani dapat mengganggu pelaksanaan meditasi. Yang kedua, bertekad menjaga kemurnian sila. Seorang meditator berbicara, berbuat, dan melakukan pekerjaan dengan benar, tidak melanggar sila. Yang ketiga, ada guru atau Kaliana Mita. Seorang meditator pemula harus mencari guru meditasi yang berpengalaman. Berkat guru akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk yang benar dalam meditasi. Yang keempat, tempat dalam melaksanakan meditasi. Bipasana sebaiknya mencari tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan seperti nyamuk, semut, dan binatang lainnya. Yang kelima, waktu. Meditasi sebenarnya dapat dilaksanakan setiap waktu. Tetapi, bagi pemula dapat menentukan waktu di pagi hari. Pada waktu pagi hari, kondisi badan segar dan kondisi batin lebih jernih. Itu adalah syarat-syarat berlatih meditasi pandangan terang. Nah, setelah mempelajari materi tadi tentang pengertian, jenis, dan syarat-syarat meditasi pandangan terang. Apakah kalian sudah memahami? Kalau sudah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan meditasi benar dengan meditasi salah. Yang kedua, jelaskan akibat jika seseorang melaksanakan meditasi yang salah. Apa akibatnya? Yang ketiga, apa esensi dari meditasi pandangan terang atau wipasana bawana? Yang keempat, jelaskan tiga macam wipasana bawana. Nah, kalau kalian sudah bisa menjawab empat pertanyaan tersebut, artinya kalian sudah memahami materi tentang pengertian, jenis, dan syarat-syarat meditasi pandangan terang. Demikian tadi pembahasan kita tentang pengertian, jenis, dan syarat meditasi pandangan terang. Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam video berikutnya, kita akan belajar tentang objek dan rintangan meditasi pandangan terang. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan materi-materi berikutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukiantu, namo budaya. Terima kasih.